Selamat menikmati 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 40 orang warga negara Indonesia dan satu warga negara asing yang dievakuasi dari Libanon menuju tanah air. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang pesawat yang ditumpangi oleh para WNI ini sudah mendarat di Bandara Suta Terminal 3 pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini tepat di belakang kami ini merupakan para WNI yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan memang ini dari data yang kami peroleh dari pihak Kemlu bahwa kepulangan WNI gelombang keempat dan kelima berangkat dari Aman, Jordania. Dan gelombang keempat evakuasi dijadwalkan take off pada pukul 18.10 waktu setempat atau 22 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 6 Oktober 2024. Dan tiba ini pada pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 7 Oktober 2024. Dan untuk yang di layar kaca Anda saat ini, pemirsa ini merupakan WNI yang masuk pada gelombang kelima yang mana ini berangkat dari Aman, Jordania ini pada pukul 18 waktu setempat. Dan tiba di Indonesia tadi pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini terdiri dari 20 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing. Dan memang ini evakuasi WNI dari Libanon dilakukan karena keadaan yang memanas di negara Libanon di mana Israel dan Libanon saling melancarkan serangan roket. Dan hal ini terjadi karena bentuk dukungan Libanon terhadap Palestina yang sudah genap satu tahun dengan menggunakan serangan genosida yang dilakukan Israel di wilayah Gaza. Begitu. Dan terlihat di layar kaca Anda, pemirsa ini para WNI ini yang dievakuasi dari Libanon merupakan kebanyakan ini mahasiswa dan ada beberapa yang memang kerja di Libanon. Terima kasih.